ini adalah salah satu apa ya mencuri bukan mencuri sih ini adalah salah satu mengambil listrik dengan gratis kalau kayak gini ini alatnya kurang lebih kayak gitu saya jadi kecanduan tulur dengan menggunakan alat ini ya alat apakah ini oke disimak terus videonya oke tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi tulur di channel kita di channel galang elektrik salah satu akun youtube jual beli informasi dan tutorial pada segmen video kita kali ini saya ini apa ya video ini saya sharing ya ini sharing di tempat saya khususnya ini ya saya berada di kudang 2 ya di kudang 2 nah ini banyak banget lampu-lampu itu lampu-lampu apa itu lampu aliano dan macem-macem sebagainya kalau apa ya buat para subscriber dan bagi para penonton semuanya kalau yang sudah pernah datang ke sini pasti tahu kondisinya tempat kayak gini berantakan banget itu tempat service ya oke nah disini saya apa ya tulur ya ini saya menempati sebuah rumah itu rumahnya itu disini itu PLN-nya itu PLN-nya itu masih menggunakan yang 450 ya nah jadi kalau bahasa orang apa ya orang disini itu paket 1 paket 1 itu 450 yang paket 2 itu 900 nah ini saya tunjukkan ini sebelum masuk di video ya sebelum masuk di video saya sedikit bercerita dulu kenapa saya tergiur dengan menggunakan alat ini untuk mem-backup pengganti PLN nah ini saya mengambil listrik gratis dari alam ini apa ya go green banget ya nah sebelumnya gini tulur ini saya bercerita nah ini PLN apa ya metran saya metran PLN ini kapasitasnya itu adalah 450 450 nah sementara penggunaan di tempat saya bayarnya itu tiap bulan itu mencapai 100 lebih ya nah itu apa ya sudah melanggar estimasi dalam penggunaan PLN yang kapasitasnya 450 nah ini saya kena denda atau himbauan dari PLN itu kalau daya 450 ini tidak boleh digunakan apa ya bayar batasnya maksimal itu hanya 90 ribu tulur tidak boleh melebihi dari 100 ribu kalau mencapai 100 ribu itu harus tambah daya ini menjadi up di 900 kalau tidak begitu ya pasang PLN baru instalasi baru ya maksudnya pasang kayak gini baru nah sedangkan tulur ini PLN ini itu warisan ya ini ya ini warisan sejak tahun 2014 kalau tidak salah jadi mulai listrik masuk di desa ini pertama kali dan ini pun mencakap subsidi ya jadi murah banget tulur ini mendapatkan subsidi nah ini alasannya saya kenapa kok menggunakan apa ya menggunakan listrik tadi yang listrik backup tadi itu alasannya yang pertama saya itu disuruh untuk apa ya disuruh untuk memasang instalasi PLN baru amprah barulah istilahnya itu amprah baru sedangkan kalau saya amprah baru itu tidak mendapatkan subsidi ya dari pemerintah KWH nya nah terus jalan keduanya ini dinaikan menjadi 900 kalau ini dinaikan tulur subsidinya atas nama ini ini atas nama apa ya ini atas nama mbah saya ya nah ini ini atas nama ini ini itu apa ya subsidinya akan dicabut dan diganti nama saya nah mangkat dari itu saya dikasih solusi sama petugas PLN untuk membuat PLTS nah dari konten saya yang kemarin-kemarin terdahulu itu saya kan membuatkan orang jualan di pinggir jalan dengan menggunakan PLTS kayak gitu nah sekarang saya bikin PLTS sendiri dan ternyata saya kecanduan dulu ya saya kembali ke ruang PLTS saya nah ini apa ya ini ruang PLTS saya sederhana banget ya sederhana banget gak seperti orang-orang yang profesional kayak gitu dan alhamdulillahnya tulur nah ini ya alhamdulillahnya saya merakit PLTS paket PLTS mini ini ini itu setengah gratis tulur ya terima kasih buat para member para subscriber yang telah mendonasikan bukan mendonasikan sih bener-benernya ya saya diendos nah saya dikasih bonus tulur seperti kayak ini ini inverter ya ini inverter ini inverter ini ini pemberian bukan pemberian sih ini harganya 2 jutaan berapa gitu saya cuman suruh bayar pokoknya aja cuman 1 juta 500 atau 1 juta berapa gitu sekalian ongkirnya ini terima kasih ini dari PONOROGO PONOROGO PURNAMO LAMPU ini juga ini 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 harganya 1 jutaan berapa gitu saya juga cuman dikasih cuman suruh bayar apa itu pokoknya saja jadi gak ada 1 juta ini 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 hadiah ini hadiah tulur ya terima kasih matur suun saya ucapkan kepada para subscriber dan saya menggunakan baterai apa ya baterai VRLA ini ini baterainya ada 2 ini ada 2 sebentar saya ambillah dan ini masih apa ya rakitan instalasi wiring saya itu masih sederhana banget dan morat marit tulur nah ini ini morat marit ini ini kemarin dari Jakarta saya beli ini sekitar 1 jutaan terus yang ini pemberian juga tulur ini dari rekan saya baterai ini baterai VRLA ini pemberian dari apa ya dari teman saya ini ini dia itu penjual baterai sebenarnya sebenarnya dia penjual baterai dan suruh jualin di kita ya baterai kayak gini silahkan yang mau beli baterai ya nanti bisa WAD admin saya WAD saya ya WAD saya tanyakan dimana beli baterai yang bagus kayak gini ini baterai VRLA 12V kapasitasnya 100Ah 100Ah ini ada 2 saya akan main di 24V tapi ya namanya apa ya ini cuma backup kecil jadi saya main di 12V jadinya baterainya saya paralel yang plus ketemu plus yang ini min ketemu min nah ini wawet banget dulur ini saya pakai pagi sampai nanti mati ini ya ini PLT saya mati ini jam berapa ya 8 malam begitu terus sehari ya seharian begitu terus sementara ya pemakaian listrik di rumah saya itu seperti yang saya katakan dari awal ya 1 bulan itu bisa mencapai 100 ribu lebih sementara kalau daya 450 itu tidak boleh membayarnya itu di atas 400 di atas 100 ribu sementara aktivitas saya aktivitas saya tiap hari saya pakai solder lampu-lampu lampu ini emergency ya ini emergency ya tiap hari itu saya selalu menyalakan lampu ini karena apa lampu emergency ini kalau tidak menyala ya lampu emergency ini kalau tidak menyala itu baterainya di sini dia akan habis ya jadi tiap hari saya menyalakan lampu kayak gini itu sebanyak kurang lebih 10 biji tiap hari mulai pagi sampai sore tiap hari itu menyalakan lampu emergency sebelum dijual ya sebelum dikirim-kirim sebelum dijual itu saya selalu menyalakan lampu ini kurang lebih 10 biji sekali menyala bisa di bilang ya berapa katakanlah itu 100 watt tiap hari kayak gitu dulur terus ini yang bikin gede ya bikin gede PLN saya selalu over ya nah ini alat apa ya alat laundry ini punya tetangga ini bentar saya lihatkan nah ini ini saya apa ya perangkat elektronik di rumah saya ini ada mesin pengering ya kayak gini ini kapasitasnya kurang lebih kode banget ini kapasitasnya adalah 9 kilo pakai listrik gini ya nah ini cop-copannya ini menggunakan kalau yang kayak gini itu menggunakan PLTS dulu nah ini kayak gini ini wattnya yang makan strum paling gede ya ini ini wattnya itu di 450 watt nah ini kode banget ini saya matikan lagi ya dan ini yang memakan apa ya mengkonsumsi PLN yang paling gede dan yang satunya lagi ini tulur saya tunjukin ini di ini ada dua mesin cuci juga kalau lagi bekerja itu ya tiap hari ya tiap hari itu apa ya non-stop ini dua ini saya kurang tahu kapasitasnya ini berapa watt ya ini ini dan yang satu lagi tulur ini ini yang paling gede juga yang saya pakai itu adalah apa ya air cooler AC AC itu yang gede juga nah ini ruangan Keiano ya ruangan Keiano Reiano ruangan Reiano nah ini ada tumpukan karton biasanya disini penuh nanti besok penuh disini disini nanti besok penuh dengan lampu itu ini lampu terbaru ini kudangnya juga baru nah ini ini dia ini kapasitasnya 260 watt ya sesekali ini nyala enggak terus tapi ini ya kalau lagi ada apa ya meeting di dalam sini di ruangan sini itu apa ya ini selalu menyala selalu menyala ya kalau siang ya kalau siang tapi kalau malam kalau malam ruangan-ruangan saya ini selalu menggunakan listrik dari PLN nah kalau itu ya kayak gitu nah ini ada TV ada apa ya TV dan macam-macam perangkat elektronik jadi kurang lebih kurang lebih apa ya tiap hari mulai dari pagi sampai dengan sore itu di saya di tempat saya itu menggunakan kurang lebih hampir 900 watt ya mulai pagi jam kerja jam 8 nanti istirahat kembali lagi nanti sampai jam 4 sore itu kurang lebih menggunakan PLN 900 watt tiap hari makanya bayarnya PLN di tempat saya itu over 450 bayarnya 100 lebih kena denda apa itu suruh meng-up di 900 watt atau pasang PLN baru nah itu alasannya kenapa saya menggunakan PLTS nah ini kembali ke PLTS nah ini adalah alat sederhana saya untuk menambang mengambil listrik gratis dari yang maha kuasa ini dari solar cell solar panelnya PV-nya itu bahasa orang PLTS ya PV-nya saya saya taruh di atas di atas sana ya di atas sana itu di atas sana ada sekitar 450 watt peak 50 WP dan saya main di 12 volt kenapa saya main di 12 volt tentunya sebenarnya lebih untung di 24 volt dulu lho kalau kata orang PLTS tapi sementara saya main di 12 volt ini ya ini MPPT saya ini SCC ya jadi dari solar panel dari solar cell ini kabelnya menuju ke sini masuk ke sini di sini memproses untuk pencarjeran aki nah sini ini udah ada tandanya sini banyak tutorial nggak saya sebutin nggak saya unboxing ya ini ya ini mereknya epeper epeper kayak gitu terserah mau pakai apa ya pokoknya ini sistem kerjanya itu siklusnya kayak gitu dari solar cell itu masuk ke sini terus masuk untuk mencarjeran apa itu aki aki masuk di inverter 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 ini merubah arus DC menjadi arus AC 220 nah ini 220 nah ini ya ini pemakaian 5A ini masih belum bekerja ya sana ya karena saya lagi soteng jadi ya nggak bekerja dulu nah ini wattmeter saya ini nanti bisa kalau sampai bekerja semuanya ini sampai 500 watt dulu lor sampai 700 watt saya ketar-ketir kok kuat nggak ini tapi saya coba ini udah berjalan apa ya udah berjalan 3 bulan ini saya merasakan bayar listrik murah ya itu sudah 2 bulan ini yang tadinya itu 100 ribu lebih sekarang itu cuma 45 50 ribu karena apa saya menggunakan alat-alat ini ya menggunakan alat-alat ini ini baterainya itu ya jadi kita nggak ditegur lagi ya sama PLN jadi pemakaiannya standar jadi gini tuh lor prinsipnya ini kalau sistem PLTS ini kalau saya bilang ini off grid ya jadi nggak apa ya kalau siang kayak gini saya nggak menggunakan PLN sama sekali tapi kalau malam ini nggak berfungsi ya kadang-kadang lah ini berfungsi kalau malam tapi kalau malam saya menggunakan PLN PLN itu pun tidak digunakan untuk mencuci untuk AC ya cuman menyalakan lampu-lampu kayak gitu PLNnya ya jadi lebih murah kayak gitu itu belum perangkat saya yang di dalam ya kulkas mesin cuci dan lain-lain dan saya menggunakan ini ternyata kuat nah ini ada rahasianya julur rahasianya ada di sini lebih kuatnya itu nah ini 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 ada rahasianya nanti di segmen video berikutnya saya akan bongkar ini main 12V kok kuat banget itu pakai apa nah ini pakai ini ini-ini rahasianya saya tunjukin dikit aja nah nah itu apa itu ini ya ini juga rakyat sendiri ya oke ini saya sekedar cuman berbagi apa ya sharing jadi saya membikin PLTS ini dari mulai konten yang paling kecil watt 100 watt sampai watt gede kayak gini itu saya ketagihan dan apa ya ini bisa membantu bagi apa ya bagi rekan-rekan semuanya jadi orang membuat PLTS itu bukan karena nggak mampu bayar listrik tapi karena kondisi saya bayar listrik karuan ya yang pertama itu saya bikin PLTS itu yang pertama hobi yang kedua itu ya kayak gitu ini hobi hobi-hobi saya di elektronik dari dulu ya terus yang keduanya itu kebanggaan ya kita bisa membuat suatu listrik sendiri mandiri ya nah terus yang keduanya ternyata manfaatnya itu kode banget dulu ternyata manfaatnya itu kita bisa membayar listrik menghemat itu sampai 50% betul itu tulur ya ini sudah saya rasakan di rumah sendiri nah nah bagi rekan-rekan yang mau datang ke sini ini nanti saya mau kasih bok yang bagus gitu bukan nggak tengselengkerah kayak gini ini apa tengselengkerah kayak gini ini nanti saya taruh di bok kayak gitu biar rapi-rapi nanti pokoknya perakitannya ini ditunggu aja lah di video saya ya berikutnya ya oke sampai disini dulu nanti spek-sepeknya ini ini pakai inverter kayak gini ini kayak gini kayak gini cara merakitnya pun nanti akan saya tunjukin ya oke oke sampai disini dulu ini sharing saya jadi manfaat TLTS itu dalam kehidupan sekarang itu ternyata banyak banget dulur ya PLN tetap 450 sementara kebutuhan PLN kita konsumsinya butuh watt yang gede-gede kayak gitu tadi kurang lebih kayak gitu nah upgrade-nya kita harus menggunakan PLTS kayak gini ya soal modalnya berapa nanti di video segmen saya berikutnya ya oke Matur Suun yang sudah menonton terima kasih yang sudah men-support saya memberikan itu memberikan ini baterai terutama ya saya dikasih terima kasih yang satu beli dari Jakarta dari Jakarta kemarin baru datang via Baraka ya oke thank you nggak saya unboxing dulu ini bagaimana prosesnya pembuatannya nggak saya unboxing PV-nya ada di atas atau solar panel-nya nanti di video berikutnya saya akan apa ya saya akan mereview ini saya rubah saya rubah saya taruh di top kayak gitu nanti saya mau bikin genset PLTS ya kayak gitu oke sampai disini dulu ini sekedar sharing nggak jual beli terima kasih Matur Suun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you selamat menikmati